Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel escape print Channel yang membahas Putar permasalahan printer Oke Baik teman teman Kali ini saya akan Membagikan Cara mengatasi printer Canon MP287 Yang mengalami Tombol Scan Tombol resume Tidak berfungsi Oke langsung saja Simak videonya Dan jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Semoga channel ini Bermanfaat untuk semua Baik teman teman kita Kita nyalakan dulu printernya Kita nyalakan dulu printernya Saat nyalakan Pondisi printer Normal ya teman teman Ini posisi normal Kita tunggu sampai selesai kalibrasi Kita tunggu sampai selesai kalibrasi Ataupun Yang hitam Baris ini Tidak berfungsi Sebelah sini Tidak berfungsi Tapi untuk scannya Masih berfungsi Beberfungsi Teman teman Namun Untuk Tombol Maintenance Scan Beg warna Ataupun hitam Tidak berfungsi Tidak berfungsi Baik tembal warna Atau Yang hitam Tidak berfungsi Oke Baik teman teman Kita akan bongkar Kita akan lihat Posisi Tombolnya Tidak berfungsi 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 selamat menikmati oke kita akan buka bautnya ada 5 baut disini kita buka semua baik teman-teman untuk tombol sebelah sini sudah terkarat teman-teman mungkin sudah waktunya ganti baik kita akan ganti dengan unit yang normal jadi saya tidak memperbaiki atau penggantian tombol saya akan mengganti langsung satu set seperti ini oke untuk pemasangan kabel fleksibelnya jangan sampai menekuk terlalu keras dikhawatirkan nanti kabelnya yang dalam nanti putus selamat menikmati kita pasang kembali bautnya jangan sampai lupa selamat menikmati oke baik teman-teman selesai kita kita ganti kita coba nyalakan oke ini lupa kita tutup dulu ya ini sudah normal kita coba untuk tombol untuk tombol maintenance sudah bisa mungkin masih perlu ditekan-tekan lagi mungkin sudah lama tidak dipakai nah seperti ini dan masih lama kita di tombol di tombol kita tombol scan juga berfungsi dengan normal ya teman-teman ini kode error kemudian 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 oke baik teman-teman sekian dulu video dari saya jadi seperti itu teman-teman caranya untuk memperbaiki tombol printer MP287 yang tidak berfungsi jadi untuk kali ini saya tidak memperbaiki tombolnya tapi langsung saya ganti satu set jadi tidak ribet dan pengerjaan pengerjaan lebih cepat teman-teman dari teman-teman yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu semoga kita semua dalam lindungan Allah dalam kondisi sehat dan labiat dan kita akan pasang kembali teman-teman untuk casingnya bagi teman-teman yang mengalami printer mengalami kendala yang sama seperti ini untuk kalangan sendiri mungkin untuk mengirit budget untuk mengirit pengeluaran kita bisa memperbaiki sendiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman printer sudah selesai dan terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 oke baik teman-teman selesai kita ganti kita coba nyalakan oke 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 kita coba nyalakan benar-benar ini sudah normal kita coba untuk tombol maintenance sudah bisa mungkin masih perlu ditekan-tekan lagi mungkin sudah lama tidak dipakai nah seperti ini dan masih normal di tombol scan kita bersihkan sudah berfungsi dengan normal ini kode error E13 tinta waktunya di run out oke baik teman-teman sekian dulu video dari saya jadi seperti itu teman-teman caranya untuk memperbaiki tombol printer mp287 yang tidak berfungsi jadi untuk kali ini saya tidak memperbaiki tombolnya tapi langsung saya ganti satu set jadi tidak ribet dan pengerjaan pengerjaan lebih cepat ya teman-teman baik teman-teman yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dalam kondisi sehat dan kita akan pasang kembali teman-teman untuk casingnya oke teman-teman yang mengalami printer mengalami kendala yang sama seperti ini untuk kalangan sendiri mungkin untuk mengirit bajet untuk mengirit pengeluaran kita bisa memperbaiki sendiri oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh